Intro Kembali lagi di Selam Itu Indah, ini buat jamaah yang diramati Allah SWT Sebelum kita masuk kesimpulan di tema kita pagi hari ini Sama-sama nih kita lihat dulu yang bikin penasaran tadi Apa sih kira-kira tayangan viral yang akan kita saksikan saat ini Ini dia beritanya Nah ini adalah tayangan yang kemarin ini Sempat viral banget, ada dentuman-dentuman yang luar biasa Yang sampai ini, sampai di Sumatera pun ada yang mendengar Di bagian bawah, ya ini Masya Allah Ada yang bilang ini adalah Dajjal Kalau menurut komentar dan Habib seperti apa ini? Ini yang perlu kita ketahui adalah pertama Kalau datang satu kabar berita Ataupun ada sesuatu yang viral Maka hal yang pertama adalah Fatabayanu Orang-orang beriman itu kalau dapat kabar dia Tabayun Cari tahu dulu Ini tentang apa sih? Apa kejadian alam atau kejadian apa dan lain sebagainya Dan jangan gampang untuk mengaitkan dengan segala sesuatu Karena apa? Karena takutnya fitna Ataupun berita Berita hoax Ini anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax Dan kita kembali kepada ulama Atau orang yang berilmu Kemudian terakhir kami update Bahwasannya belum ada memang penjelasan daripada info Karena kan bersamaan dengan letusan Dari berbeberapa gunung Kemudian empat gunung Empat gunung sekaligus Dan ini bisa jadi kalau untuk menambah Ketakutan bukan ketakutan sih Kewaspadaan taqwa kita kepada Allah SWT Maka kita bisa mengaitkan bahwasannya ini adalah tanda-tanda daripada Allah Bagaimana Allah SWT mengingatkan hambanya Ada pandemi sudah ada Kemudian ada suara dentuman yang tidak diketahui asalnya dari mana Ini bisa saja membuat kita semakin khusyuh untuk sholat Karena kita bersiap-siap yang namanya kita semua mempunyai kiamat diri sendiri Bukan hanya menunggu kiamat besar Tapi kita juga punya kiamat sendiri yaitu kematian Masya Allah Langsung aja kalau gitu langsung kita mendengarkan kesimpulan di tema kita pagi hari ini Dari Ustaz Molana Mitos atau fakta Sepuntat tidur dan mimpi Kalau berbicara tentang mimpi Ketahuilah Mimpi itu ada bisikan hati Ada gangguan ditakutkan oleh setan Dan ketahuilah bisa jadi adalah kabar gembira dari Allah Dan tidur menjadi penentu akhir ibaratnya dibersaudara dengan mati Karena diibaratkan karena pada saat itulah rohnya jiwanya lagi digenggam kemudian dilepas Jadi Allah yang menentukan kapan orang wafat, kapan orang dihidupkan Makanya kalau mau tidur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Ini Masya Allah sebelum kita akhir berjumpan kita hari ini Sama-sama kita berdoa ya Untuk kita dijauhkan dari sifat syirik dan sifat yang dibenci Allah ini Dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam Silahkan Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا Masya Allah Alhamdulillah demikianlah berjumpa kita hari ini semoga bermanfaat وَبِلَيْتَفِقُ الْخِدَيَ وَسَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ صلى الله على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم صلى الله على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم Salaam